Sebobrok apa KPK sekarang? Sebobrok itu jawabannya. Harun Masiku kenapa belum tertangkap? Itu saya bukan tim. Siapa sih pimpinannya siapa aja Harun? Ya pada masa Pak Firly ini. Rencana OTT tapi orang dalam yang bocorkan dan OTTnya gagal? Oh sering. Bapak-bapak ini gundulin kepala bagian dari rasa dendam. Apa yang bisa diharapkan dengan KPK satu tahun ke depan sampai 2024? Gimana kita bisa tahu integritas mereka itu memang benar-benar layak? Perlu ingatkan yang anggota-anggota Pansel dan anggota DPR yang memilih Firly bahwa andalah yang bertanggung jawab. Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Dan panelis kita hari ini. Abdul Kohal. Rai Rangkuti. Intan Saumadina. Maman Suherman. Gian Luigi. Halo pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Johana Margaretha dalam program unggulan Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa apakah KPK telah mati suri setelah salah satu pimpinan KPK ditetapkan menjadi tersangka yaitu Firly Bahuri? Lalu apakah KPK mampu menjaga semangat dan juga amanah reformasi sebagai lembaga antirasuah? Kita semua ketahui pemberhentian Firly Bahuri memiliki pengaruh positif terhadap KPK. Antara lain dijadikan sebagai momentum untuk menentaskan reformasi KPK dan juga mendorong para pejuang antirasuah turun gunung. Dan juga bahkan ada yang melakukan aksi gundul kepala sebagai simbol kejujuran dan juga usaha bersih-bersih KPK. Kita akan temukan jawabannya dalam Q&A. Sekali lagi karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik langsung saja kita akan undang bintang tamu kita kali ini. Yang pertama kita akan undang Abraham Samad, Novel Baswedah dan Harun Al-Rashid. Halo apa kabar? Boleh berdiri sebentar di sini apa kabar Mbak Abraham? Wah ini salam antirasuah ya. Oke salam. Boleh menghadap ke kamera. Nah rekan-rekan kita berikan tempat tangan untuk bintang tamu kita yang luar biasa. Kenapa sih Bang Abraham kenapa harus cukur gundul dan semuanya kompak gitu? Ya mungkin ekspresi ya. Ekspresi. Ekspresi apa ini? Pesan yang kita ingin kirim ya. Bahwa kali ini KPK harus bersih-bersih. Baik. Terima kasih. Oke kita akan lebih lanjut lagi silahkan duduk di tempat yang sudah disediakan. Semoga kursi ini tidak lebih panas dibanding kursi di dalam KPK sendiri ya. Sesuai dengan tema kali ini, emangnya boleh ya KPK korupsi? Saya ingin jawab? Boleh Bang Novel. Jadi begini. Ketika bicara KPK, KPK itu tugasnya mau berantasan korupsi. Kalau orang di KPK berbuat korupsi itu pengkhianatan. Bahkan itu apa ya, kalau kejahatan pun kejahatan yang sifatnya luar biasa dan kejahatan yang serius sekali. Jadi kalau di banyak keadaan saya bisa orang bilang ketika menangkap korupsi yang besar dibilang big fish. Saya bilang kalau pimpinan KPK berbuat korupsi itu giant fish. Jadi serius itulah masalahnya saya lihat. Berarti sangat serius. Kalau udah seperti itu harusnya dihukumnya seperti apa ya. Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan tunggu Gian dulu. Sebagai bagian dari masyarakat ingin menyuarakan keresahannya tentang situasi yang sekarang terjadi. Silahkan Gian. Kita tunggu tangan dulu Gian. Stres kan? Terlalu stres. Kang Maman gak mau disini Kang Maman? Tidak harus. Tapi emang Pak, semua mau tanya Pak. Pak Firli itu organ tubuhnya gak lengkap ya? Kok gak punya hati? Set. Tapi kalau kita melihat Bapak-Bapak yang disini. Tepuk tangan buat Bapak-Bapak bertiga. Mantan-mantan orang yang berpengaruh di KPK. Kalau kayak gini enaknya kita bikin lukisan di belakang truk bertiga kasih judul. Enakan mana jamanku tuh? Karena KPK akhir-akhir ini kita lihat menjadi singkatannya bukan lagi komisi pemberantasan korupsi. Tapi jadi komisi penyelamatan korupsi. Karena Pak Firli, kita lihat kemarin pas diperiksa sama polisi, di dalam mobil, ditutup mukanya. Itu kalau dibuka, *** ketahuan. Sebagai masyarakat bahwa saya menitip beratkan bahwa kepada Bapak-Bapak di KPK dan mantan-mantan dari KPK ini. Bahwa masyarakat menaruh besar harapan kepada KPK. Bahwa siapa lagi yang harus memberantas korupsi kalau bukan KPK. Kalau kayak gitu kan ngapain ada KPK? Semuanya aja korupsi Pak. Karena masyarakat butuh janji, bukan omongan manis. Saya Gian, terima kasih. Wow, terima kasih Gian. Nah langsung saja, mungkin Cak Harun yang pertama memilih nomor berapa? Saya memilih nomor 4. Nomor 4, kita bukan nomor 4. Intervensi. Saya mau tahu, sebenarnya kalau di KPK itu sering nggak sih ada intervensi dalam penegakan hukum atau penanganan kasus korupsi? Selama hampir 16 tahun, saya bekerja sebagai penyelidik di KPK. Saya merasa tidak pernah ada intervensi, baik itu dari internal maupun dari eksternal ya. Bang Abraham setuju dengan itu? Ya, mungkin saya tidak terlalu lama ya. Saya cuma 4 tahun, tapi saya tidak pernah merasakan intervensi. Baik dari dalam maupun dari luar. Itu clear itu. Itu clear? Kalau Bang Novel, bahkan pernah mengalami suatu tragedi gitu. Apakah Anda juga akan mengatakan tidak ada intervensi? Kalau saya begini, saya di KPK itu 2007 saya sebagai anggota Polri. Yang ditugaskan di KPK. Maksudnya, ikuti proses seleksi dan ditugaskan di KPK. Dan kemudian saya mengundurkan diri 2012. Kenapa saya kemudian mengundurkan diri menjadi pegawai tetap KPK? Untuk menutup ruang-ruang intervensi. Silahkan, Bang Maman. Intervensi tidak ada, tapi tebang pilih ada? Bang Sama. Tebang pilih pun nggak ada ya. Jadi, ini mungkin yang saya meluruskan ke masyarakat ya. Karena kadang-kadang dia bilang ada tebang pilih. Bagaimana misalnya dari kasus, kenapa misalnya ada lima kasus gitu kan? Ada lima kasus. Bagaimana cara Anda menentukan yang ini dulu atau yang ini? Mungkin itu yang dimaksud, tebang pilih. Di KPK itu kita punya roadmap sebenarnya. Yang kita sebut roadmap pemberantasan korupsi. Di dalam roadmap itu, disitu dijelaskan kasus-kasus yang menjadi skala priority. Skala prioritas. Ada yang disebut grand corruption. Itu menjadi skala prioritas kita. Apa yang dimaksud dengan grand corruption? Kadang-kadang mungkin kalau awal mendengar kata grand corruption, maka orang akan berpikiran korupsi besar. Besar dalam artian jumlah yang dikorupsi. Atau jumlah yang dia terima suap. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, baca di roadmap KPK itu sendiri, itu jelas-jelas apa yang dimaksud dengan grand corruption itu ada dua indikatornya. Pertama, jumlahnya memang besar. Jumlah korupsinya. Kemudian yang kedua, bukan dari segi jumlah. Tapi orangnya. Siapa yang melakukan korupsi? Jadi mungkin ketika Anda melihat sebuah kasus, ada seorang hakim di OTT padahal cuma 200 juta. Atau ada polisi yang kena OTT. Atau ada jaksa yang kena OTT. Itu cuma 100 juta. Pasti Anda katakan, loh, katanya grand corruption. Kok jumlahnya? Bukan. Karena kita harus lihat, orang ini adalah pendegak hukum. Untouchable. Jadi kalau KPK tidak menangani, kemungkinan besar orang-orang ini tidak akan mungkin atau kesulitan lembaga aparat pendegak hukum lain untuk menangani sendiri. Katakanlah misalnya kejaksaan. Kan nggak mungkin. Ada kesulitan dari faktor fisikologis kalau dia mau menangkap jaksa sendiri. Atau polisi. Ada kendala fisikologis. Kalau misalnya dia menangkap polisi sendiri. Oleh karena itulah, itu masuk dalam grand corruption. Terbayang nggak di grand corruption itu akan menangkap kepalanya sendiri? Menurut saya malah begini, Pak. Kalau kita lihat, sampai pimpinan KPK berbuat korupsi, itu sebetulnya keterhaluan. Keterhaluan sekali. Dan nggak pernah terpikir. Kenapa? Karena menjadi pimpinan KPK itu kan kemauan untuk berbakti untuk negara. Dan melalui proses pemeriksaan tes yang cukup panjang. Seharusnya itu nggak mungkin terjadi. Apalagi pimpinan KPK itu kan dilengkapi dengan fasilitas, dengan gaji yang cukup memadai. Jadi dengan begitu, masih berbuat korupsi itu keterhaluan. Nggak masuk akal. Dan saya pun kaget dengan itu. Kalau Anda melihat apa yang terjadi sekarang dari Firly Bahuri dan juga KPK menjadi sorotan, menurut Anda memang murni itu oknum dari pimpinan KPK yang memang lalai? Atau ini bagian dari desain konspirasi pesanan kepentingan tertentu? Firly ini memang awalnya orang sudah cacat hukum. Cacat moral. Tapi kok bisa diloloskan oleh panjirat seleksi, kemudian dilempar masuk ke DPR, dan di DPR pun dia lolos. Jadi kalau kita mau lihat dia punya track record, atau yang orang sebut rekam jejak, itu sebenarnya seharusnya tidak mungkin seorang Firly ini bisa lolos. Tapi entah bagaimana dia bisa lolos. Oleh karena itu mungkin di forum ini aku perlu ingatkan ya, anggota-anggota Pansel dan anggota DPR yang memilih Firly, bahwa Anda lah yang bertanggung jawab. Anda nggak boleh lepas tanggung jawab begitu saja. Karena Anda yang sudah memilih Firly, bahkan suara Firly, ketika fit and proper test di DPR itu, suara paling bulat dan paling besar memilih dia. Padahal sebenarnya orang ini sudah cacat moral. Jadi ketika Firly dimasukkan di dalam, saya membaca ada sebuah grand skenario untuk ingin melemahkan KPK dengan melakukan infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Memasukkan orang-orang buruk, masuk ke dalam KPK, dan dia yang menggeroti KPK. Itu yang terjadi. Jadi akibat undang-undangnya, atau orangnya? Jadi ada dua. Pertama undang-undang yang sudah direvisi, itu memperlemah secara kelembagaan. Kemudian memasukkan lagi orang yang cacat moral, itu menambah salah satu indikator untuk lebih memperlemah lagi. Tapi menurut saya, kalau saya ditanya, Dewas kan orang-orangnya gak bagus. Oh siapa yang bilang? Dewas dikenal publik, selama ini sebagai orang-orang punya intergerita. Tapi saya sendiri tidak. Saya sendiri akan men-challenge kata-kata itu. Kenapa saya katakan men-challenge? Karena hampir seluruh pelanggaran-pelanggaran etik yang dilaporkan ke Dewas tidak pernah satupun itu diberikan sanksi yang maksimal. Jadi saya menganggap Dewas ini sudah selesai. Dewas dalam beberapa kesempatan itu mengatakan bahwa mereka punya tugas, tapi tak punya kewenangan. Kita lihat, 2020 dengan undang-undang yang bermasalah, saya dan teman-teman masih ada di KPK, kami masih bisa menangkap beberapa pejabat-pejabat besar, kasus-kasus korupsi besar. Di antaranya dua orang menteri dan beberapa yang lain. Tapi ternyata orang-orang yang bekerja benar di KPK disinggirkan dengan manipulatif, dengan cara-cara yang melanggar hukum lah. Ini hal-hal yang harus terlihat bahwa permasalahannya memang ada di pimpinan KPK dan undang-undangnya serta Dewan Pengawas yang harusnya melakukan pengawasan agar pimpinan KPK tidak lalai melakukan tugas-tugas. Baik, terima kasih. Makanya efektif nggak kalau misalnya di 2004 ini mereka dikenai kasus hukum? Karena kalau semuanya dikenai kasus hukum, ya, nggak masih siapa nih. Kan bisa diganti. Bang Abraham, pilih box nomor berapa? Kayaknya nomor satu nih, bagus. Oh, nomor satu. Baik. OTT. Nah, ini yang menarik juga para panelis. Raja OTT ini disematkan kepada Cak Harun ini oleh Firli Bahuri ya? Bener ya? Nah, Anda merasa bangga atau tidak sih dibilang Raja OTT? Cak Harun? Saya sebenarnya nggak butuh penghargaan itu ya. Karena memang dari awal saya niat untuk bekerja untuk negara ini. Oke. Gian, tadi yang ingin bertanya silakan. Berarti kalau Bang Harun masih ada di KPK, mungkin yang di OTT Pak Firli kali ya, Pak? Bisa jadi. Bisa jadi. penasaran saya. Tergantung. Tergantung tadi. Lebih kepada informannya. Kepada sosok yang memberikan informasi awal. Cak Harun, mungkin nggak sudah ada rencana OTT tapi orang dalam yang bocorkan dan OTT-nya gagal? Oh, sering. Oh, sering. Nah, kenapa bisa terjadi? Jadi begini. Terjadinya bocor, itu ada dua kemungkinan. Bocor karena ketidaksengajaan atau bocor karena sengaja. Tentunya kita masih ingat dengan kasus Robin contohnya. Robin itu penyidik KPK yang kami waktu itu masih di KPK kami laporkan. Dan kemudian diusut ternyata ada sekitar 10 kasus apa ya kalau nggak salah. Dan diduga dia menerima sekitar 11 miliar. Dan itu dihukum berat di pengadilan. Ini saya mau gambarkan bahwa bisa jadi dalam pelaksanaan itu di antara kasus-kasus itu sebagian kasus yang akan di OTT. Silakan Bang Rai. Saya. Karena Bang Rai tadi asik menyimak nih ini apa yang ada di dalam pikiran seorang Rai Rangkutik. Bapak-bapak ini gundulin kepala seperti orang bersyukur karena itu tadi orang yang cacat moral atau karena bagian dari rasa dendam? Bang Rangkutik ya. Itu ada salah satu surat di dalam Al-Quran itu surat Al-Fat kemenangan artinya. Muhallikina l'usakum wa muqassirina latakhofun Cukurlah rambutmu gunting ya. Karena apa tadi? Latakhofun sudah tidak ada ketakutan lagi. Sudah kamu itu bergembira. Nah wujud kegembiraan saya itu tadi saya wujudkan kepada pelontos ini kebetulan ya kan yang bawa tukang cukur itu saya dari rumah. Saya bawa jauh-jauh itu. Dari Madura? Dari Bogor. Oh dari Bogor. Kira-kira dari Madura. Ini kan masih di tengah kasus ya sebetulnya. Jadi apakah memang ekspresi kita sudah patut diumbar di tengah belum ada putusan? Saya mau katakan begini Bung Rai. Kalau kita lihat apa yang dilakukan kejahatan apa yang dilakukan Firlin itu jenis-jenis kejahatan korupsi itu kan diatur di dalam undang-undang korupsi sendiri berjenis-jenis. Ada gratifikasi ada penyalahgunan kekuasaan ada penyuapan ada pemerasan. yang paling tertinggi kategori paling tertinggi tingkat kejahatannya itu adalah pemerasan. Jadi Firlin ini sedang melakukan kejahatan yang dalam kategori itu sudah sadis. Saya menganalogikan begini seorang pencuri seorang maling masuk ke dalam rumah ibadah dan mencuri tabungan atau celengan yang ada di rumah ibadah itu. Begitulah ilustrasi sebenarnya. Ya setuju. secara common sense kita susah diterima. Setuju. Oleh karena itu menurut Anda yaudah walaupun belum ada putusan ini wajar ketika memang harus dipersoalkan. Jadi begini Bang Raya kalau saya bilang begini apa yang kami lakukan dengan cara gundul ini yang pertama kami melakukan aksi simbolik ingin menunjukkan atau mendorong agar KPK dibersihkan. Maka aksi ini kita lakukan. Dan yang kedua kita juga bersyukur kenapa? Karena KPK kemudian dibersihkan. Karena lembaga KPK jangan sampai dihancurkan oleh orang-orang yang kemudian berbuat korupsi di KPK. Jadi poin-poin itu menjadi penting. Seandainya pun dianggap dendam itu kami tidak ada masalah juga. Tapi konteksnya itu. Terima kasih. Oke kita lanjut dulu Bang Novel mau nomor berapa? Ini baru dua loh yang dibuka. Nomor sembilan. Nomor sembilan. 2024 Oke 2024 ini kita main cepat. Mungkin dari Bang Raya dulu deh. Pak Abramsa Amat ini relatif mungkin tujuh tahun terakhirlah. Seperti menghilangkan. Tapi tiba-tiba untuk kasus berli ini mencuat kembali sehingga lagi diundang di Q&A kan. Karena ada sesuatulah diundang di Q&A kan. Dalam hal misalnya menunjukkan apa namanya itu penggundulan itu bagian dari permainan-permainan 2024 yang akan datang ini. Mungkin sudah clear ya karena saya sudah ada jawaban-jawaban saya di beberapa media ya. Tapi saya ingin berdiskusi kepada calon-calon yang ingin meminta saya bergabung tentang dia punya roadmap pemberantasan korupsi. Dia mau bawa kemana nih pemberantasan korupsi. Kalau saya sudah berdiskusi maka saya bisa memutuskan apakah calon satu, dua, atau tiga yang akan saya berlabuh di situ. Tapi ini belum ada. Saya nggak mau berdiskusi sama tim mereka. Saya mau berdiskusi sama paslonnya langsung karena saya mau mengukur visi pemberantasan korupsi ini sampai kemana. Karena saya khawatir orang Indonesia ini Bang Roy suka lift service. Retorik aja. Saya akan memberantas korupsi. Tapi ketika dia bilang begitu kita harus tahu mana you punya roadmap dalam memberantas korupsi. Komisioner KPK ini diperpanjang sampai 2024. Nah sementara Pak Abraham tidak beruntung hanya empat tahun di situ. Mau nambah lagi atau bagaimana terserah lah. Tapi dengan kenyataan ketua KPK ditangkap menjadi tersangka lalu komisioner yang ada sebagian kemarin Bang Abraham Samad sudah nyebut ada satu dua bahkan tiga kalau tiga habis nanti dong yang mungkin terseret mungkin ya mungkin terseret apa yang bisa diharapkan dengan KPK satu tahun ke depan sampai 2024 kalau begitu lalu apa sebaiknya yang dilakukan di tahun 2024 terhadap lembaga KPK ini ya Presiden harus punya good will ya political will untuk melakukan langkah yang konkret langkah yang konkret masih percaya Presiden punya itu walaupun mungkin kita sudah hampir kehilangan kepercayaan tapi sebagai masyarakat kita harus mendorong dia untuk melakukan sesuatu kerana kita enggak mungkin kita tidak punya kewenangan untuk melakukan sesuatu oleh karena itu masyarakat sivil termasuk Bung Reh harus mendorong Presiden untuk melakukan langkah itu apa yang harus dilakukan kalau memang ternyata nanti Mas ternyata setelah Firly ada lagi komisioner lain kenapa saya bilang ada lagi karena menurut saya begini belajar dari pengalaman menganalisa kejahatan korupsi kejahatan korupsi itu tidak pernah dilakukan oleh seorang diri selalu ada orang-orang yang turut membantu jadi ada orang-orang lain yang dilibatkan jadi saya khawatir Firly ini tidak sendiri dan tidak adil juga kalau kita cuma menarik Firly seorang diri padahal sebenarnya kita tahu ada komisioner lain yang juga turut terlibat oleh karena itulah saya coba mengarahkan ke sana saya bangunkan di masyarakat hei lihat dong bukan cuma Firly nih masih ada orang-orang yang harusnya juga turut bertanggung jawab bentar itu penciuman atau kenyataan kira-kira itu analisis yang disertai fakta terusan dari pertanyaan Mas Kowar ini itu artinya sebetulnya omong-ongong jubut gini ini orang kayaknya di Pilpres ini akan jor-joran nih keluarin duit gitu loh kira-kira ya kan untuk biaya pemilu Pilpres macam-macam kalau KPK-nya kemudian sebagiannya terseret kasus hukum ini yang ngawasin dana kempanyanya ini siapa makanya efektif gak kalau misalnya di 2004 ini mereka dikenai kasus hukum karena kalau semuanya dikenai kasus hukumnya ngawasin siapa nih kan bisa diganti tapi begini juga mungkin justru membiarkan KPK yang pimpinan-pimpinan KPK yang bermasalah itu resikonya lebih tinggi daripada mengganti orang baru saya kira seperti itu itu yang saya sebut tadi percaya pada goodwillnya Presiden kita yang ada disini hampir tidak percaya tapi sudah lah kita mendorong dia kita mendorong dia untuk melakukan langkah-langkah jadi katakanlah misalnya kepercayaan kita tinggal 50% kalau yang dipilih bukan seperti yang anda bayangkan makanya kita mendorong supaya dia memilih kita harus transparan ini loh anda harus pilih orang-orang punya kriteria seperti ini karena kan kasusnya umum Abraham ya ketika disebut tadi Mas Kohar ini loh orang dewas ini bagaimana Bung Abraham mengatakan sudah deh kalau dewas ini padahal menurut kita ini orang-orang yang hebat lah dengan trade record mereka masing-masing pada orang-orang seperti ini pun Bung Abraham sama itu hopeless juga gitu lagi-lagi siapa lagi kita bukan hopeless dengan orang sebenarnya kita melihat apa yang telah dilakukan selama ini bayangkan setelah 4 tahun dia gak ngapa-ngapain harus diusut dengan mudah dia gak usut itu kan karena strukturnya ini kan mereka dibawa presiden kan sebetulnya kan uang-ue ini kan iya dibawa presiden jadi mereka satu-satunya yang paling cepat bertanggung jawab kepada presiden ya karena itulah mereka begini nah sekarang kalau presiden sendiri yang akan menunjuk orang tidak melalui fit and proper test di DPR misalnya lebih hebat lagi hubungannya dengan presiden Dikawatir kan lebih bahaya lagi Silahkan, Intan gimana? Tadi aku juga sebenarnya mau nanya itu Kalau misalnya bersih-bersih dulu nih di KPK sekarang Terus harus mengganti pimpinan yang baru Artinya kan harus mengganti dalam waktu cepat Gimana kita bisa tahu integritas mereka itu memang benar-benar layak berada di KPK Atau justru nanti takutnya di 2024 banyak bisikan-bisikan Bahkan sekarang kan saya dengar juga caleg dan juga calon pimpinan daerah Yang terindikasi masalah harus di-hold dulu Nah ini gimana nih Bang untuk bisa mengantisipasi seperti ini? Karena tadi Bang Re juga katakan bahwa ini ada di bawah langsung kepemimpinan Presiden Untuk bisa membuat ini akhirnya menjadi layak dan bisa kembali dipercaya masyarakat seperti apa Bang? Jadi begini, tapi saya masih ada harapan Kenapa saya katakan harapan begini? Ketika dia menunjuk nawawi saya bilang masih ada harapan sedikit Daripada yang lain dia tunjuk Oleh karena itu harapan ini saya harus jaga Tinggal sebenarnya, mau gak dia melakukan itu? Arun Masiku kenapa belum tertangkap? Singkat saja Cahron Iya deh saya dulu pernah cerita Dilarang Itu saya bukan tim Yang belum dibuka Cahron nomor berapa? Saya nomor 7 Box nomor 7, play or pass? Enggak kan sudah diatur Play dong, play Play ya? Oke Memilih play artinya kita mainkan Nah kali ini pertanyaannya tidak dari panelis atau tidak dari saya tapi dari audien Silahkan Untuk masalah KPK ini bagaimana cara kita untuk mempercaya lagi kepada masyarakat Kalau misalnya KPK ini masih menegakkan hukum Itu Terima kasih Ada banyak hal yang bisa kita lakukan Pertama Pak Tuntaskan Penyidikan Kasus-kasus yang sekarang saat ini juga masih menjadi catatan Bagi teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil Ada banyak kasus yang belum tuntas Yang kedua Beberapa buron Seperti Harun Masiku Betulnya namanya sama ya Itu juga harus dituntaskan Saya pada saat masih di KPK Saya sampai tahu apa kegiatannya Harun Masiku itu dari jam per jam Ya Itu saya bisa tahu Dimana dia berada Dan itu saya sudah informasikan Kepimpinan Hanya saja pada saat itu gerakannya lambat Ya Ini harus dituntaskan Harun Masiku ini harus dituntaskan menjadi hutang Ya Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa KPK itu ada Putusan-putusan pengadilan yang Menyangkut orang-orang tertentu itu juga diteruskan Nah itu untuk menurut saya Salah satu cara untuk mengembalikan tadi kepercayaan itu Oke Baik Terima kasih Satu lagi Bung Nover ingin menambahkan Untuk menjawab pertanyaan silahkan Baik Jadi begini Kalau kita lihat Orang seringkali meletakkan tanggung jawab beratasi korupsi ke KPK Padahal mestinya tanggung jawab beratasi korupsi itu ke negara Disini harus kita lihat Panglimanya harus pemimpin negara Pak Presiden tentunya disini Nah disitulah ya Maka kita harus mendorong agar Pemberatan korupsi menjadi isu strategis dan prioritas Kalau itu terus kemudian tidak dilakukan Atau tidak dilakukan dengan serius Maka akan repot sekali Maka sulit sekali kalau tidak optimal Terima kasih untuk pertanyaan dan juga jawabannya Para bintang tamu Kita akan lanjutkan dulu ke box selanjutnya Bung Abraham Dua Dua Kita buka box nomor dua Seperindik Nah ada yang insyaatankan terlebih dahulu Untuk melakukan pembenan dan pembersihan Apakah ada komisioner lain yang terlibat dalam kasus Firly Pak Abraham Samad? Apakah Anda tahu? 100% saya percaya ada Ada berapa orang yang Anda tahu terlibat? Ada sekitar 2 sampai 3 orang yang terlibat Dua itu siapa sih? Ya tentunya saya mengirim pesan nih kepada aparat penegak hukum Dia pasti tahu lah Karena saya tahu cara kerja mereka Tapi Anda yakin? Dua ini? Iya Dan gak bisa disebutkan disini? Oh gak bisa lah Oh gak bisa Nanti novel aja yang Oke Bang Novel Nah Bang Novel Saya mau tahu soal seperindik ya Ini box soal seperindik Seperindik ini sering dijadikan bargaining terhadap seseorang Apakah itu benar? Kalau di KPK Dulu ya Kalau dulu KPK gak bisa menghentikan penyelidikan Jadi kalau seperindik jadikan bargaining rasanya kecil kemungkinan Justru sebelum menjadi seperindik Baru penyelidikan atau baru pemeriksaan perkara di tahap persiapan penyelidikan Disitu menjadi peluang Tapi kalau sekarang KPK masih bisa atau berwenang melakukan penghentian penyelidikan Jadi bisa saja itu dilakukan Tapi kalau sudah seperindik biasanya pemeriksaannya sudah dilakukan dengan Apa namanya Dengan pemeriksaan yang tuntas gitu yang terbuka Jadi agak sulit juga kalau kemudian dilakukan penghentian penyelidikan Jadi menggunakan seperindik untuk bahan seperti itu kecil rasanya Jadi sudah ada proses sebelum seperindik yang harusnya Sebelum seperindik Dilakukan ya Oke Gian silahkan Dari tadi tiga tamu kita ngomong dulu-dulu dan dulu Sebobrok apa KPK sekarang Dan apakah ini juga ada kaitan dengan tadi kata Cak Harun Harun Mas Siko Sudah ketahuan di mana tiap jamnya di mana tapi kok mandat Kenapa? Ada apa dengan Pak Firmin? Saya jawab dulu Pak Oke dijawab dulu sebobrok apa? Harun Mas Siko, Cak Harun nanti menjawab Saya ingin begini ya Tidak pernah ada di KPK ada rutan sampai ada pengumpulan uang memeras tahanan atau mendapat suap sampai 4-6 miliar Baru kali ini Dan itu menunjukkan begitu apa parahnya Karena pengungkapan kasus itu bergantung dengan bagaimana proses penahanan yang dilakukan dengan efektif Bahkan bukan cuma sekitar itu Ada namanya petugas rutan yang melakukan asusila terhadap istri tahanan Pelecehan Ini sesuatu yang luar biasa Dan belum pernah terjadi Tahanan korupsi? Iya Tahanan KPK Dan ini tidak ditidaklanjuti dengan proses penegakan hukum pidana Tapi hanya diperiksa etik Bukan hanya sekedar itu Bahkan ada laporan BPATK yang sekian ratus miliar Terkait dengan internal KPK Itu periksaannya juga tidak dilakukan dengan semua-semua Sebobrok itu jawabannya Oke sudah terjawab ya Sudah Gian langsung Kalau Harun Mas Siko Kenapa belum tertangkap Dan tadi Anda juga mengatakan Cak Harun bahwa ya sudah melaporkan kepada pimpinan Tapi pimpinannya lamban Siapa pimpinan itu? Saya mau mulai dengan begini ya Kalau dari kata dulu Itu ada dulu sekali Itu dulu banget ya Dulu banget Dulu banget Tapi ketika mulai dulunya itu mendekati sekarang Itu saya pernah ingat Untuk mengelabui agar Sprint lidik itu tidak bocor Kalau bocor itu bahaya Anggota-anggota di lapangan bisa Bisa apa namanya Bisa dibungkus duluan istilahnya itu Karena terjadi Supaya tidak bocor Dan itu banyak Supaya tidak bocor Saya dulu pakai duit sendiri Karena Tidak kasih tahu atasan mau bergerak Pakai duit Bocor nanti Kalau bocor pak Tunggu Berarti Anda tidak lapor atasan Agar tidak bocor Artinya atasan Anda Itu sering membocorkan sendiri Atau gimana? Atasan itu kan tingkat Anda ada trust isu dengan pimpinan Bertingkat-tingkat ya Ada tingkatannya direktur Ada deputi Ada pimpinan Kalau sama direktur Saya pasti Pasti ini Atasan langsung Kalau sama pimpinan yang tertinggi? Ya terkadang Dari Dari teman-teman juga Ah gak usah lapor aja Berarti ada Ada trust isu Tapi saya mau tanya dulu Ini Caharut ini Sudah lima Periode ya Mengalami lima kepemimpinan Pimpinan KPK Ketua KPK Seperti itu Nah mana yang Trust isunya paling tinggi Dari lima Masa Apa Menjadi Bagian dari KPK itu Di sebelahnya Boleh jujur Walaupun ada Rekan ya Mantan ketua KPK juga Jujur nih Dari lima ini Siapa yang paling meresahkan Anda Trust isu yang paling besar Yang mana? Hampir dari semua pimpinan Di dalam periode Sebelum Pak Firly ini Punya penilaian yang positif ya Punya penilaian yang positif Tapi kemudian ketika Ketika Pak Firly ini menjadi reputi Itu sudah menjadi rahasia umum Diantara kami Para kasat gas Penyelidikan Pemimpin operasi di lapangan itu Ini kok Mulai begini ya Spesifik begini itu apa sih? Banyak kemudian Informasi Jadi begitu Spesifik begini dikeluar Kami kan punya kemampuan Untuk menyadap Kami kan punya kemampuan Untuk mengetahui Informasi-informasi Langsung dari Istilahnya Kalau kita bilang Dari informasi langit ya Bilang Ini misalnya ya Ini Mohon teman-teman tiarap Ada informasi dari kuningan Dari tiga huruf Itu baru keluar sehari Seperti ini dikeluar Itu kita sudah Kan sehari kita sudah langsung bisa menyadap Jadi orang-orang itu sudah Kita di lapangan Kita sudah memetakkan semua Pergerakan orang-orang itu sudah Salah satunya itu Makanya kemudian ketika Ada dalam satu operasi Karena menyangkut sosok yang juga Apa namanya Menurut saya juga Apa namanya Public figure dan Punya kekuasaan ya Big fish atau giant fish Big fish saja Tapi itu Menyangkut Hidup orang banyak Maka kemudian Saya menggunakan uang sendiri Dan itu bukan Hanya puluhan ya Itu ratusan Ratusan juta Itu Saya ngumpulkan dari orang-orang Itu Dari teman-teman saya Di luar Yang punya komitmen Untuk pemberantasan korupsi Dan itu gak apa-apa ya Dilakukan Gak apa-apa Nanti kan dikembalikan Ini teman-teman penyidik Ijab kobulinya itu Hanya pinjam-meminjam Oke Baik Berarti di era Pafir ini lah Caharun Lebih banyak keluarin duit ya Oke Singkat tadi belum terjawab Harun Masiku Harun Masiku kenapa Belum tertangkap Singkat saja Caharun Iya deh Saya dulu pernah cerita Dilarang Itu saya bukan tim Bukan tim penyidiknya Tetapi Suatu ketika Kemudian Pak Deputi ya Pak Karyoto itu bilang Ini ada perintah pimpinan Khusus Untuk Caharun Masuk di dalam tim itu Saya gak tau Apa yang Bisa saya lakukan Pada saat itu Akhirnya Saya bergerak Cari informasi kemana-mana Dapat Informasi itu Bahwa dia berada di suatu tempat Kegiatannya ini Pagi dia begini Siang dia begini Sore dia melakukan itu Oke Masih gak begitu sampai sekarang Akhirnya saya bawa itu Saya laporkan Ke Pimpinan Pimpinan Lewat Deputi Lewat Deputi Pak Karyoto Silahkan ini ditangani Terus saran kamu gimana Mintalah Kita akan punya banyak pasukan khusus Kenapa pimpinannya Kemudian tidak Melakukan effort Untuk menindaklanjuti Laporan Anda Siapa sih pimpinannya Siapa Caharun Ya pada masa Masa Pak Firly Oh itu jawabannya Mas Firly Sama Pak Harun Masiko Lagi melihat petak umpet Kayaknya ya Lebih butuh informasi Dimana Dari mana ditangkap Bagaimana dari kacamata jurnalis Melihat kasus ini Selama ini Ya itu Itu akan tergantung pada Tadi Meminjam bahasanya Bung Abraham Samad Adalah Political will Nah Adakah political will Adakah tarik menarik Di situ Nah Apa yang Pak Abraham Tahu sebagai Orang yang pernah berada Di pucuk pimpinan Soal tarik menarik ini Karena Karena dulu pernah Pas Pak Abraham Ketua KPK Itu Isu tarik menarik juga Sangat kental terjadi Ketika mau Mentersangkakan Atau Menprindikan Anas Urbaningrum Isu itu Itu kencang Waktu itu Berempus Apakah biasa Tarik menarik Seperti ini Oke Yang terakhir Sehingga Harun Masiko Tidak ditangkap Jadi Saya mau luruskan nih Karena ini berita sesat Oh Kenapa saya kata berita sesat Selalu orang mengaitkan Bahwa Begitu ada Surmaningum Dijadikan tersangka Itu ada muatan-muatan Sepertinya Tanda petik Politis Politis Padahal itu sama sekali Tidak ada Murni hukum Buktinya apa Pengadilan tingkat pertama Ini bukti ya Kalau saya ngomongkan Orang bisa bilang Pembelaan Pengadilan tingkat pertama Anas dihukum Berat Kemudian Banding Dia tetap dihukum Kemudian Kasasi Dia dapat Hakim yang kita Kenal luas Orang paling jujur Namanya Artijo Hukumannya diperberat Diperberat Jadi lebih berat lagi Hukumannya Kemudian setelah Artijo meninggal Anas Melakukan PK Ketika dia PK Baru turun hukumannya Tapi tidak pernah Bebas Secara hukum Jadi saya mau katakan Begini Anas Tidak bisa berdalil Bahwa kasusnya itu adalah Kasus yang Bernuansa Politik Sama sekali itu Murni hukum Jadi Sprindiknya juga Murni Sprindiknya pun Murni Tidak ada masalah Di situ Makanya saya heran Kadang-kadang saya bilang Kok orang bisa Dibodoh-bodohin Sama orang Yang baru keluar Yang berstatus Narapidana Ngomong di depan TV Bahwa saya ini Korban Loh kok orang bisa Percaya Beda kalau misalnya Ada satu tingkatan Katakanlah misalnya Di pengadilan negeri Dia lolos Tapi pengadilan tinggi Dia lepas Itu ada yang bisa Diperdebatkan Ini gak ada yang bisa Diperdebatkan Semua dihukum Bahkan waktu Artijo Saya pikir kita kenal Semua almarhum Artijo Itu hukumannya diperberat Apakah anda mau bilang Artijo ini orang yang Tidak adil Katakanlah kalau orang Bilang KPK pada saat itu Abram bermain Paling tidak ketika Dia diputus Di pengadilan banding Dia bisa lepas Atau di tingkat Kasasi Gak pernah Anas itu lepas Tapi kita wajar Semua orang Yang disidik oleh KPK Kalau dia politisi Alasan yang paling tepat Yang bisa mempengaruhi Common sense publik Supaya publik percaya selalu Saya ini korban politik Semua seragam begitu Romy juga kemarin begitu Semua begitulah Kalau politisi pasti bilang Saya ini korban politik Menteri-menteri yang ditahan Yang berlatar belakang Pasti ngomongnya begitu Memangnya KPK masih keramat Lembaga anti rasuah korusu Sama kasus korupsi Kalau anda tanya Siapa orang yang bertanggung jawab Dua Pansel Sama anggota DPR yang memilih Bung novel nomor berapa? Silahkan dipilih Nomor tiga Nomor tiga Kita buka box nomor tiga Oke keramat Duh ini belum selesai ternyata ya Keramatnya Kang Maman Memangnya KPK masih keramat Lembaga anti rasuah korusu Sama kasus korupsi Jadi begini Kalau saya sih begini ya Saya tentunya ingin memisahkan Antara Firly Bahuri Atau Orang-orang yang berbuat korupsi di KPK Dengan KPK-nya itu sendiri KPK-nya tentu lembaga yang penting Dan tentunya kita berharap Kalau dia bekerja dengan benar Memperbaiki diri Akan menjadi kembali lagi seperti dulu Masalahnya adalah Jangan sampai kemudian Kondisi sekarang ini Dengan pimpinan KPK yang jadi tersangka Tidak digunakan sebagai momentum Untuk bersih-bersih dan perbaikan KPK Oke Selain tahanan KPK yang memang keramat Dan juga sangat mengerikan tadi ya Sebenarnya ada salah satu hal yang Membuat kesan keramat KPK Adalah soal sadap menyadap yang dilakukan KPK Untuk kemudian menyelesaikan suatu kasus Atau menyelidiki suatu kasus seperti itu Nah kalau misalnya Sadap menyadap di ruang lingkup istana Mungkin pimpinan dan juga keluarganya Presiden dan keluarganya itu Termasuk dalam ranah atau jangkauan KPK Enggak sih Bung Novel ya Memang penyadapan di KPK itu kan Menggunakan lawful interception Jadi dan selama ini diaudit ya Untuk pelakon penyadapan Enggak ada editing-editing sama sekali ya Saya kira di KPK penyadapannya Yang paling bisa dipercaya saya kira Karena sebenarnya Yang paling gak bisa dipercaya dimana memang ya Bung Novel Kita gak bisa ngukur Belum diukur Nanti kita ngukur dulu setelah ini Oke baik Terima kasih Kita akan lanjut ke box Selanjutnya Box nomor berapa Tadi Bung Novel udah memilih ya Dan saatnya Caharun 8 dah 8 kita buka Box nomor 8 Pilih box nomor 6 Oke kita buka Box nomor 6 TWK TWK Silahkan Intan memulai Kalau melihat kondisi yang sekarang Kita lihat tadi OTT menurun Siapa yang paling bertanggung jawab untuk saat ini Bang Sampai akhirnya Pak Kirli bisa masuk Lolos seleksi Dan merusak KPK pada saat ini Kalau dari pandangan Abang Saya bisa petahkan dua Pertama pansel Kemudian anggota DPR yang memilih Kalau Anda tanya Siapa yang orang yang bertanggung jawab Dua Pansel Sama anggota DPR yang memilih Baik Saya tahu masih banyak keresahan yang ingin diungkapkan Oleh karena itu saya Punya cara tersendiri Untuk kita mengungkapkan keresahan Terkait dengan KPK Tapi ada caranya Kalau ini untuk di Q&A Silahkan mungkin Bintang tamu dan juga panelis Berdiri Untuk berbaris Ini ada cara spesialnya Semangatin dong teman-teman siswa Oke Emang boleh KPK korupsi? TWK Emang boleh Orang baca kunut atau tidak Lulus Diluluskan atau gagal Di tes wawasan kebangsaan Emang boleh Udah jadi tersangka Tapi masih bisa ngantor TWK Emang boleh Di perintah yang Tidak benar dan menolak Kemudian di TWK Katanya mau nangkap tikus Kok yang nangkap kadal TWK? Aduh Negara ini tidak dibangun Di atas perilaku korup Tapi dibangun di atas Sendi-sendi Integritas dan kejujuran Emang boleh Orang yang sangat Pancasilais Malah yang gak lolos TWK? Katanya berani jujur itu hebat Nyatanya berani meres TWK Emang boleh Pimpinan KPK Dihukum akibat korupsi TWK Oke baik Terima kasih teman-teman Oke silahkan duduk di tempat masing-masing Maaf Baik kita akan lihat box Yang tersisa adalah box nomor 5 Kita buka box nomor 5 Terima kasih Terima kasih kita berikan tepuk tangan Untuk bintang tangan kita Terima kasih Bung Kohar Mungkin yang pertama silahkan Untuk Cak Harun terlebih dahulu Apa pesan yang disampaikan Boleh untuk masyarakat Biarkan kami menikmati kegembiraan ini Biarkan kami menikmati Kemenangan Saya Punya prinsip Saya bergembira Bercukur rambut Karena apa? Karena kambing itu sudah disembelih Tapi saya gak mengatakan Pak Firly kambing ya Jadi inilah wujud kebahagiaan Wujud Kemenangan saya Saya pernah di TWK Mas Novel pernah di TWK Bahkan ada di antara Kawan yang TWK itu Sekarang sudah Apa namanya Meninggal Ya Karena stres Lalu kemudian dia Sampai pada akhir hayatnya itu Apa namanya Istrinya bercerita Dia selalu memikirkan Kenapa dia harus di TWK Terima kasih Kalau Bunga Abraham Untuk membersihkan KPK Bukan saja Kita cukup Dengan mentersangkakan Firly Dan mengeluarkan Firly dari KPK Karena penyakit KPK Bukan cuma di Firly Tapi penyakit KPK Begitu banyak Begitu kompleks Oleh karena itulah Penyakit yang begitu kompleks Harus diselesaikan Dengan sempurna Kalau kita hanya Mengeluarkan Firly Dan membiarkan Orang-orang lain Yang merusak KPK Masih bercokol di KPK Maka percayalah Bahwa kita Tidak akan Pernah Bertemu lagi KPK KPK yang masa lalu KPK yang betul-betul Menjaga integritas Kelembaganya Terima kasih Semua Dan KPK dikuatkan Untuk bisa bekerja Dengan baik Dan merupakan korupsi Yang optimal Seperti dulu-dulu lagi Terima kasih Terima kasih Boleh saya minta Tepuk tangan yang paling meriah Untuk Tiga binatang kamu kita Terima kasih Bung Nova Bunga Bram Dan juga Cak Harun Dan para panelis Yang luar biasa Rekan-rekan mahasiswa Yang sudah berada Dalam panggung Pada malam hari ini Dan untuk Anda Pemirsa yang sudah Menyaksikan Semoga tayangan kali ini Bisa menginspirasi Anda Dan juga bisa mencerahkan Anda Dan tetap saksikan Q&A Setiap hari Minggu Bersama saya Yohana Margherita Karena setiap pertanyaan Selalu ada Jawaban Sampai jumpa lagi Terima kasih Bunga tamu Silahkan untuk saling bersalam Terima kasih telah menonton Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.